Intro Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-16 Secret Reading atau Lectio Divide Kita ada di dalam sejarah panjang tradisi Kristen Dan kita tidak pernah lepas dari orang-orang terdahulu kita Yang mencoba menggumulkan untuk membaca, merenungkan Alkitab Hidup bersama dengan firman Tuhan, termasuk kita Ketika kita di tempat ini berusaha, di masa-masa hidup kita berusaha menggumulkan firman Tuhan Membaca Alkitab Salah satu praktik rohani yang klasik, yang sudah ada sejak lama Tapi masih memiliki kekayaan manfaat adalah Lectio Divina Atau Secret Reading atau Divine Reading Teman-teman, Lectio Divina itu praktik yang sudah lama Tetapi itu bukan cuma masalah langkah-langkah atau metode Tetapi sebetulnya sebuah sikap hati Lectio Divina itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan Sejak Kristen mula-mula setelah Tuhan Yesus Tetapi pada abad pertengahan secara rutin dipraktekkan di biara-biara Sebagai apa? Sebagai praktik rohani mereka Di tengah hiruk-pikuknya dunia yang begitu kencang, begitu cepat berjalan Seakan-akan orang yang hidup dengan Alkitab melalui Lectio Divina itu punya ritme Atau tempo hidup yang berbeda Kita belajar untuk berdoa, terbuka sama Tuhan dan membaca Alkitab di dalam kehandingan Teman-teman, karena itu Lectio Divina sebetulnya secara sederhana adalah pembacaan spiritual Artinya kita belajar ketika kita membaca Alkitab Itu seperti kita mendoakan isi Alkitab Kita melibatkan keseluruhan diri kita Dan membaca Alkitab seperti dengan sebuah keterbukaan hati Membaca Alkitab dengan sebuah kesadaran hidup Seperti seakan-akan ketika kita baca Alkitab Ketika kita baca firman Tuhan Kita seperti sedang bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri Sehingga ketika kita baca melalui Lectio Divina ini Tujuannya bukan informasi Bukan hanya saya dapat informasi apa di dalam firman Tuhan Tetapi transformasi Kenapa ketika kita membaca secara spiritual itu bukan sekedar ketika kita baca Seperti baca koran, berita, atau buku pelajaran Tetapi kita baca ini adalah sesuatu yang sakral Sesuatu yang sangat-sangat rohani Dan sesuatu di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita Dan kita buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan Teman-teman karena itu ketika kita melihat Lectio Divina ini Kuncinya adalah kita membaca dengan hati Membaca dan mendengar dengan hati Yang perlu kita ingat juga adalah Tuhan itu bukan objek yang kita pelajari Alkitab bukan objek yang kita pelajari Tetapi subjek Artinya Allah yang berbicara kepada kita Daripada kita yang banyak berbicara kepada Tuhan Teman-teman kita seringkali lebih banyak ngomong Tidak ada gangguan Jauhkan dari distraksi Sesuatu yang bisa mengganggu kita Seperti handphone Dan chatting kita mungkin Instagram dan sebagainya Ambil posisi yang nyaman Diam selama beberapa waktu Dan harus ingat Tidak perlu terburu-buru Belajar untuk atur nafas kita Cari posisi yang nyaman Dan ingatkan pada diri kita Coba berbicara Diam, hanya diam Dan rasakan bahwa Tuhan sedang hadir bersama dengan kita Kita tidak perlu buru-buru Tidak ada yang mengejar kita Dan Tuhan pun tidak buru-buru Sini kita perlu tenang beberapa waktu Pertama-tama sebelum mulai Duduk dan sadarkan diri kita Butuhkan hadir dalam hidup kita Kemudian Yang pertama langkah Yang pertama adalah Leksi Atau reading membaca Teman-teman ambil alkitab Kalau bisa yang fisik Supaya kita dijauhkan dari distraksi Baca satu bagian firman Tuhan Tidak perlu panjang Saya berikan beberapa pilihan Mungkin bagi kita Masmur 62 ayat 1-3 Masmur 63 ayat 1-5 Atau Masmur 121 ayat 1-2 Masmur 139 ayat 1-14 Misalnya Baca yang mungkin yang singkat-singkat Tetapi inti dari baca adalah Baca ini berulang-ulang Awalnya dengan kecepatan yang sedang Tapi lama-kelamaan dengan kecepatan yang diperlambat Di pengulangan-pengulangan setelahnya Teman-teman coba hayati kata-kata dan resapi matangannya Misalnya ketika kita membaca dari Masmur 121 Kita baca pelan-pelan Tidak perlu terburu-buru Dan resapi maknanya setiap kali diulang Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan Menjadikan nangis dan baca berulang-ulang Tidak perlu berpikir apapun Baca berulang-ulang Terus menerus secara sederhana Singkat Dan juga dengan kecepatan yang tidak perlu terburu-buru Teman-teman ketika kita sedang membaca berulang-ulang Teman-teman mungkin ada lama-lama kita bisa menghayati Dan lama-kelamaan ada frase atau kata-kata tertentu Yang ketika kita ulang selalu menarik Buat kita selalu berkesan Buat kita setiap kali kita membacanya Coba resapi apakah ada kata-kata Fokus pada kata-kata itu Sekarang di dalam langkah yang kedua Meditatio Mediting Ketika kita sudah membaca berulang-ulang Kita fokus pada frase atau kata-kata tertentu Misalnya ketika tadi saya baca Aku melayangkan mataku ke gunung Dari manakah datang pertolonganku Pertolonganku Dari manakah datang pertolonganku Mungkin hanya satu frase atau satu kalimat itu Yang bergema di hati kita dan kita terus ulang Meditate adalah proses sebetulnya Meditasi adalah proses dimana kita itu Belajar mengunyah firman Tuhan Artinya kita mengulang kata-kata itu Dan kita biarkan kata-kata itu berbicara Dan bergema di dalam hati kita Apa yang sebetulnya Tuhan mau bicara Dari manakah datang pertolongan Dari manakah datang pertolongan Ambil waktu sinap untuk mengulang kata-kata itu Teman-teman dan di dalam langkah selanjutnya Oratio atau speaking Setelah kita membaca Firman Tuhan itu bergema Di dalam hati kita Pikiran kita terus menerus dari tadi Sekarang kita merespons Oratio adalah speaking Artinya kita merespons Dan kita seperti kita berbicara kepada Tuhan Teman-teman tetapi ini bukan hanya soal meminta Hanya soal kita bahasa-bahasa Kepada Tuhan tidak Mungkin ini hanya respons sederhana Dari firman Tuhan Yang baru saja kita baca Mungkin itu hanya kata-kata singkat seperti Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjadi pertolongan Atau Aku mengasihi Engkau Tuhan Aku bersyukur Tuhan Teman-teman atau bahkan bukan kata-kata Kita bisa merespons kepada Tuhan dengan sikap badan Bahkan ada orang yang berlutut Menyembah, berjalan Sambil kita merespons apa yang Tuhan bicarakan Dari mana keadaan pertolonganku Tuhan terima kasih Engkau telah menjadi pertolonganku Tuhan terima kasih Engkau menjadi pertolonganku Ambil waktu yang tenang Dan tidak perlu terburu-buru Dari satu langkah ke langkah lain Ketika kita sudah baca Kita meditasikan Kita cerna Kita punya firman Tuhan Dan kita merespons dengan singkat kepada Tuhan Langkah yang terakhir adalah Kontemplansi atau kontemplate Nah di langkah terakhir ini Kita berkontemplasi Artinya apa? Sebetulnya tidak ada yang perlu kita lakukan Setelah kita membaca Dan membiarkan firman Tuhan meresap Tuhan berbicara kepada kita Yang sekarang kita lakukan Hanyalah kembali diam Di dalam hadirat Tuhan Teman-teman disini kita belajar berdoa Menggunakan kehadiran kita Ketika kita hadir secara badan Di tempat dimana kita ada masing-masing Kita belajar untuk membiarkan diri kita Merasakan kehadiran Tuhan yang sudah berbicara pada kita Kita membiarkan diri kita Dikasihi Tenggelam di dalam hadirat Tuhan Yang mengasihi kita dan menerima apa adanya kita Simply cuma buat enjoy Tinggal dalam hadirat Tuhan Teman-teman ketika kita berkontemplasi Kita merasakan hadirat Tuhan Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita Merangkul, memeluk kita Menerima kita apa adanya Dan berbicara pada kita Dan disitu dia cukup buat kita Ini seperti cooling down Dan dimana kita belajar untuk Merelakan Let go apa yang ada di diri kita Dan belajar Let God Membiarkan Tuhan Yang mengasihi kita Membiarkan Tuhan yang berbicara pada kita Teman-teman di dalam 4 langkah ini Leksio Meditasio Oransio Atau kontemplasio Kita belajar membaca Kita belajar untuk Memeditasikan kata-kata tertentu Kita belajar merespons Dan kita belajar Berkontemplasi Atau diam sejenak Teman-teman ini adalah langkah yang sederhana Dan tidak perlu terburu-buru Antara satu langkah dengan langkah lain Ambil waktu bebas Mau langkah Satu seberapa lama Tidak ada patokan Dan teman-teman Tidak ada yang gagal Dan berhasil Kenapa? Karena kita tidak bisa ngatur Tuhan berbicara kepada kita Dia Tuhan Dia yang punya hak Untuk berbicara kepada kita Dan sekaligus Dia yang mengasihi kita Dia tahu yang terbaik buat kita Karena itu teman-teman Tidak ada yang gagal dan berhasil Ini bukan langkah praktis Yang teman-teman Pasti berhasil Merosokkan kehadiran Tuhan Ketika teman-teman praktikan tidak Kita manusia berusaha mencari dia Tetapi yang satu lagi kita tahu Bahwa ketika kita berusaha mencari dia Allah tidak pernah menahan dirinya dari kita Anugerah Tuhan Selalu cukup bagi kita Teman-teman karena itu Coba Di dalam diskusi kita kali ini Coba lakukan praktik ini Di dalam kelompok Ini adalah praktik yang bisa dilakukan Di dalam kelompok Lakukan bersama-sama Ambil waktu bersama kelompok Barang-barang Dan sharingkan mungkin Apa yang terjadi Teman-teman mungkin Bisa sharingkan juga Apa yang berbeda yang kamu rasakan Apa yang berbeda yang kita rasakan Ketika kita membaca Firman Tuhan Kata-kata tertentu mungkin Apa yang berbeda yang kita rasakan Ketika kita membaca Dan yang terakhir Coba kita renungkan Bagaimana Tuhan Berbicara kepada kita Apa sih yang Tuhan sedang ngomong hari ini Melalui ayat-ayat tadi mungkin Ini ada praktik yang bisa kita lakukan Sepanjang satu hari Mungkin besoknya lagi Semacam saat teduh kita Yang kita bisa praktikan tiap-tiap hari Dan teman-teman biarlah Tuhan menolong kita Ketika kita membaca Di masa-masa seperti ini Kita butuh firman Tuhan Di masa-masa seperti ini Kita butuh suara Tuhan berbicara kepada kita Jangan lupa untuk saat teduh Bisa menggunakan bahan yang sedifinal Dari ayat mana pun Dan Tuhan memberkati kita Dalam masa-masa seperti ini God bless you all Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati